Intro Seperti yang telah kita ketahui bahwa The Fed pasca terjadinya krisis pada sektor keuangan global telah mengakomodasi upaya recovery di Amerika Serikat dengan kebijakan moneter yang longgar dan hal ini pada praktisnya ataupun pada pelaksanaannya menggunakan instrumen yang cukup tegas yaitu yang pertama pada suku bunga acuan dimana The Fed telah menetapkan kebijakan zero interest rate policy yaitu dimana suku bunga acuan dapat dikatakan hampir nol lalu instrumen kedua ialah dengan menyelenggarakan ataupun melaksanakan kebijakan stimulus moneter dengan menciptakan kuantitatif easing secara masif dan yang patut kita catat baik-baik adalah bahwa program kuantitatif easing ataupun stimulus moneter ini adalah berakhir pada bulan Oktober ini secara umum pasar mengharapkan ataupun terdapat suatu ekspektasi bahwa hasil dari kebijakan stimulus moneter yang cukup baik ini akan menimbulkan ataupun akan ditindaklanjuti oleh The Fed untuk menghentikan stimulus moneter dan diharapkan akan memberikan suatu isarat kapan suku bunga acuan akan dinaikkan sejauh ini hasil dari stimulus moneter yang dilakukan oleh The Fed memberikan suatu efek yang cukup baik terhadap perekonomian AS dimana hasil proyeksi IMF terakhir menunjukkan bahwa PDB Real Amerika Serikat pada tahun ini diperkirakan dapat tumbuh sekitar 2,2% dan akan meningkat pada tahun 2015 yang datang menjadi 3,1% sementara itu unemployment rate ataupun tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang pada tahun 2013 mencatatkan angka 7,4% diperkirakan dapat ditekan ke angka 6,3% pada tahun ini dan pada tahun depan atau pada tahun 2015 diperkirakan akan dapat ditekan ke angka 5,9% demikian suatu hasil proyeksi dari IMF yang terkini yaitu pada bulan Oktober sehingga terdapat suatu sinyalmen yang cukup kuat bahwa baik dari sisi sektor tenaga kerja maupun pada PDB menunjukkan bahwa hasil ataupun dampak dari stimulus moneter memberikan suatu efek yang cukup baik pada proses recovery ekonomi di Amerika Serikat sehingga dengan demikian terdapat suatu potensi ataupun ekspektasi bahwa akan terjadi suatu pengetatan pada suku bunga sektor moneter yaitu peningkatan suku bunga acuan dan juga suatu penurunan pada kelonggaran di sektor moneter tersebut dapat kita lihat proyeksi The Fed bahwa untuk tahun 2014 ini yaitu untuk dari kuartal 4 ke kuartal 4 PDB diperkirakan akan mencatat 2,2% dan untuk 2015 dapat mencapai 2,8% dan dapat kita lihat juga bahwa untuk suku bunga acuan yang pada tahun 2014 ini masih di angka 0,25 diharapkan pada tahun depan akan dapat dinaikkan ke angka 1,38% suatu lonjakan yang cukup besar namun demikian itu adalah suatu angka tersebut menurutkan hasil proyeksi The Fed namun demikian apakah The Fed akan konsisten dengan forecast yang dibuatnya sendiri atau tidak itu akan sangat dilihat oleh market secara umum pasar akan mengharapkan bahwa meskipun ada sinyal main hawkis namun diharapkan tidak akan secepat itu dinaikkan tingkat suku bunga dan diharapkan masih akan terjadi stimulus moneter dan sejauh ini kami memperkirakan bahwa untuk pergerakan indeks dolar AS diperkirakan masih akan bergerak secara konsolidatif untuk kisaran angka 84.00 sampai 86.00 dengan adanya perkembangan ini maka terdapat beberapa potensi yang cukup menarik yang akan akibat kepada perekonomian Indonesia diantaranya mengenai suku bunga acuan dengan hal ini seandainya saja The Fed akan menginsyaratkan atau isyarat menaikkan suku bunga dari The Fed akan semakin besar maka mau tidak mau Bank Indonesia harus menyesuaikan juga dengan kemungkinan dinaikannya suku bunga acuan di negara ini demikian Fibis Fokus untuk kali ini happy trading dan salam Fibis selamat menikmati